Saudara RT, RT umur 43 tahun, pegawai negeri sipil, dinas pendidikan, kota Pasurwan, sebagai saksi semenar. Dia ini adalah pejabat pembuat komitmen, PPK-nya adalah ini. Dan dia sekarang masih, beliau ini masih di dinas pendidikan, kota Pasurwan. Kita memanggil sebagai saksi, sementara kita memanggil sebagai saksi. Kemudian saudara LS, 38 tahun, perumahan Numbung Padi, Regensi No. 98, sedari Kecamatan Garing Rejo, kota Pasurwan, selaku direktur CP Andalus. Ini yang mengerjakan. Dia direktur CP Andalus, ini yang mengerjakan. Kemudian yang ketiga, kita memanggil saudara SSS, SSM, 40 tahun, perumahan Numbung Padi, Sekar Asri, RV4, RU5, Sekadung, Kecamatan Purworejo, kota Pasurwan. Selaku direktur CP DHL Putra, selaku direktur CP DHL Putra, mitra, pekerja yang sama untuk objek sekolah itu. Yang keempat, kita memanggil sebagai saksi saudara Muhammad Riza, 42 tahun, MR ya normal, PNS, RSUD, dokter Sudarsono, kota Pasurwan. Sukun Malang, selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pendidikan Kota Pasurwan. Nah ini pejabat pembuat komitmen, PPK-nya juga. Pada ruang kelas SDN Gentong, Kota Pasurwan, 2012. Jadi, saya perlu koreksi, bahwa ini proyek tahun 2012, bukan 2017 ya. 2012. Nah, kita memanggil empat orang ini, baik PPK, baik pelaksana, PPK-nya ada dua orang, pelaksananya ada dua orang. Sudah kita minta hari ini keterangannya. Dan, kita tunggu update-nya, ya. Karena, laboratorium forensik kita hasil sudah keluar. Nanti kita akan combine dengan data-data yang ada. Hasil laboratorium forensiknya? Nanti kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.